Masya Allah Saya apik Teguh Jogja Lagi Kiri nih Ada yang foto-foto nih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi dengan saya Teguh Yusi Pagi ini Kamis tipis-tipis Start dari rumah jam 5 Pengen Tilek tubuh Jogja yang Sudah direvitalisasi dan Sudah Rapi dari kapel-kapel Melintang Rencananya sih pengen gue sendiri namun Ada yang ikut Cuma gak tau Jadi gak ketemu di lokasi Seperti apa sih telah direvitalisasi Bagi teman-teman yang penasaran Yuk kita terus video ini sampai habis Cus Lewat pasca Ini udah lewat jalan Ursuma negara Barat dikit sudah Kepun binatang gembira luka Yuk kita ke barat Ini SBM kita ke barat Terus belok kanan Ini Dakar Utaranya Wali kota Yogyakarta Gak banyak hotel Gaya pusmu Taranya lagi ada hotel Apa itu Ini penampakan wali kota Kantor Wali kota Geraha pandawa Balai kota Jaya Dulu disini pernah buat acara Ulang tahun Piknik Kepun binatang gembira luka Kalau masalah yang ke Tiga 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 Nah, nanti pas pion, kemana-mana yang terjadi di dalam tempat ini Jadi, di dalam tempat ini, nggak usah-usah-usah, pasti tetap di dalam tempat ini Masih tidak terjadi di dalam tempat ini Lumayan, sih Wah, teman-teman, tubuhnya itu Tak lupa, aku pakai jalan-jalan sepipun, sepeda-jalan asik Udara emang isi kering Hujan Tidak, tiba-tiba, segera hujan ini Sebenarnya jadi besar Sampai nyiapkan kita Gak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Gampang Bisa dibuci, bisa dibucikan Yang penting Do it happy Gotlemu flyover Lempuyangan Nah Barat sini tuh udah stasiun Lempuyangan Jogjakarta Sudah dibangun Sistem Kelistrikan buat KRL Kita ke utara Nah Informasinya tuh KRL Untuk kereta api listrik Operasi di Jualan Januari Jadi Traya Juga Solo Solo Juga Beroperasi Mulai Januari tahun depan Infonya seperti itu Nah Kapan-kapan bisa loading Pake kereta Ke Solo Atau ke tempat lainnya Yuk Cus Lewat jalur Jalan Kaki nih Menuju Stadion Kridosono Yuk Nah Nah Inilah penampasan Ini teman-teman biasa kalau ke arah Malioporo atau Jalan Mataram Kita lewat sini Ini nanti ke Barat Kalau ke utara ke Gramedia Ada cafe yang sangat terkenal disini Cafe Legend Tempat nongkrong-nongkrongnya Anak-anak Ini Legend Kofi Kita ke utara SMA 3 Yogyakarta Wow Kelasnya Elite Sekolahan Newong Pinter-pinter Kalau saya SMK 3 Yogyakarta Saya pernah masuk sini waktu ada event pensi di lapangan Nah Ini Telkom Yogyakarta Terus ke utara Masya Allah Sudah Kelihatan Aromah Kota Jogja yang Baru nih Ini dipasangi kursi-kursi Terus ada lampu Tiang lampu Ada Pot-potan Pokoknya Jogja sekarang udah Bagus Ditata Bener-bener Jalur Pedestriannya Ada Cafe Silol Terus Wah Keren nih Nah Timur sini Ini Kalau malem keren Ada lampu-lamunya Yuk kita ke Barat Belok kiri Bramedia Nah Nah Dimulai dari sini udah kelihatan Sudah rapi Jalur pedestrian Jogja Ini kalau buat Melahraga enak nih Pagi-pagi Hirup udara seger Ini Soto Yang di review Mas Yuga Pino Nah Jalan sini udah enak Balut Yang kiri Tapi kalau Siang dikit Nanti udah Penuk Orang-orang Aktivitas Baik kerja Atau maupun Aktivitas Lainnya Ini Sebuatan Yang biasanya Buat Ngongkrong Aku lupa Ya Sebuatan Gondolayu Dari sini udah Kelihatan Rapi Nah Nih Tuku juga Gak kelihatan Kecil Yuk Kita ke Bangunan-bangunan Disini tuh Sebenernya Gak boleh tinggi-tinggi Cuman Gak tahu Kebijakan pemerintah Sekarang Menerapkan sistem Gimana Bangunannya semakin banyak Semakin tinggi Altanya Keren Kantor OJK Sebelah kiri Keman diri Hotel Phoenix Hotel Santika Masya Allah Soalnya api Tegu Jogja Laki Kiri nih Ada yang foto-foto nih Mana ya tadi Mas Nur Alhamdulillah ternyata sudah disini malam lho, kudang kefirut masya Allah, tukul Jogja pagi sudah ada banyak yang gue mas, jam ini sampai sini jam berapa? jam ini jam berapa? jam ini jam berapa 6? jam 5 pukul waduh, gak asik tenang nih jam 5, lebih 50 belum ada jam 6, udah sampai tukul Jogja, tukul golong gilig mas, Nur, konco-konco udah pengen ke sini gak? kira-kira besok timing ini ayo, ayo gas keren banget nih Jogja udah banyak revitalisasinya dan hasilnya udah kelihatan ini, ada petunjuk arah tuku, golong gilig oke, mas Nur pengen foto-foto tukat kebun dalam restoran paling epic kita lihat dari dekatnya tubuh juga sudah dicat putih ini adik karur rombohan kan kok tubuh juga karta ini ada bahasanya bahasa Belanda kayaknya sebelah timur ada tulisan Hana Caraka tapi artinya ingkang nangayu bagyo karso dalem kan jeng tuan residen ye muller semester ini buat teman-teman yang belajar sejarah nih seperti ini hehehe hehehe eh tubuh juga masya Allah eh mas Nur kayak foto-foto di restoran kebun dalam kebun dalam mas Nur pernah masuk sini? gak pernah satu kali gimana rasanya mas? maknyus menu makanannya apa aja? banyak mas mahal gak? mahal mahal waduh yang ngajak bos jadi aman hehehe wah reviewnya mas Nur aja udah ngeri gak jadi masuk ya hehehe ini kebun dalam restoran tubuh juga yang bagus backgroundnya tubuh juga istimewa nah ternyata inilah hasil dari revitalisasinya pakai batu-batu alam kalau kemarin batu alamnya disemen ini bagai pasir membentuk lingkaran-lingkaran masya Allah ternyata di tubuh ketemu mas Teddy sama mas Kogu temen-temen yang mas Doni gue ke arah barat kayaknya saya klingtur kayaknya nih nih tubuh-tubuh bagaimana mas Nur? background tubuh Jogja sekarang dan wajah baru Jogja keren sekali istimewa ya? istimewa rencana tahun baru tadi tubuhnya gak harus baru hahaha pokoknya buat tahun baru berarti? buat tahun baru harus baru semua perlu dicoba guys ini hari ini orang Jogja kok ini orang luar Jogja 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 orang luar pemerintah oh orang luar penyakit hahaha terimakasih jalan Margo Utomo dulunya itu namanya Jalan Mangkubumi yuk kita keselatan cari soto di Malioboro bareng mas Nur sampai jumpa kubuh Jogja mas ADW ini hampir jarang ya ke kota-kota kota kota ini saya tahu kota uang desa ya dulu itu kalau gue ke kota-kota karena spotnya belum terjama semua tapi sekarang wajah jelajah nanti-nanti aku piscili wajah masur itu nanti-nanti kalau malam saya dulu saya leperan disini terus istirahatnya di daerah KR sini nah ini KR kantor lewat stasiun untuk Jogja kita nyebrang ini naikang untuk Jogja kalau foto-foto di bangunan sana kita nyebrang palang pintunya otomatis nih Pak Yuli kejaya ayo ke mis aduh ya ayo di sini ada cafe loko cafe awas nah inilah icon foto-foto di jalan Malioboro Malioboro ini ada tempat baru kayaknya oh bukan revitalisasinya hampir sama ini dengan yang disana tadi suasana pagi di Malioboro jam 6 lebih 10 menit seperti ini banyak aktivitas ternyata kantor DPRD DIY wah ini ada cafe yang kebakar itu ditutup terpal nah ini Malioboro iconiknya kota Jogja ini tapi jarang masuk saya kalau dulu sering masuk sekarang gak pernah ngubahin jalur pedestrian boleh gak buat pesepeda ini maknur kayaknya boleh nih yang penting pelan-pelan aja baru sekali ini lewat sini selatan lagi mas ada pintu gerbang zona-zona ini buat penyemprotan ternyata disemprot disifektan secara otomatis naik belonjo belonjo ramayanar ramemoli yuk yuk wah ada gapura ketandan desa disebut kampung ketandan ini udah sampe ma amplas ambar rumah belasa oke teman-teman cukup di diri dulu vlogway kita hari ini di kamis pagi kamis tipis-tipis sampai jumpa di vlogway berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah teman-tipis buah buah buah